Komisi Penyiaran Indonesia KPI merilis hasil riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode pertama tahun 2024. Berdasarkan hasil riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi di Indonesia mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat merilis hasil riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode pertama tahun 2024 di salah satu hotel di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis Pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KPI, Kelaku Industri Penyiaran, Kelompok Masyarakat Sipil, Pengiklan, Lembaga Pemberi Rating, hingga Akademisi. Terdapat delapan kategori program siaran televisi yang diteliti oleh ahli dari 12 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hasilnya, kualitas program siaran televisi di Indonesia mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, yaitu dari angka 3,12 menjadi 3,15. KPI sebelumnya telah meletapkan nilai standar minimal 3,0 untuk menentukan bahwa program siaran televisi bisa dikatakan berkualitas. KPI Pusat melakukan ekspos hasil riset Indeks Kualitas Siaran Televisi periode pertama di tahun 2024. IKPS TV ini di KPI sudah berjalan, ini tahun ke-10, dan tentunya banyak sekali dinamika dari hasil IKPS TV. Tentunya IKPS TV ini menjadi program prioritas nasional dan di KPI, dan ini disupport terus oleh Bapak Penas, dan harapannya kan di beberapa kegiatan ekspos ini banyak hasil dari beberapa genre, misalnya program anak, program religi, wisata budaya, itu ada peningkatan. Selain merilis hasil riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, KPI juga memaparkan rencana pengembangan Indeks Penyiaran Indonesia di tahun 2025. Ahmad Hilman, melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.